Polisi meringkus seorang pemuda yang mencabuli siswi di bawah umur di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Modus pelaku adalah berpura-pura menawarkan tempat beristirahatan kepada korban, lalu merayu dan mencabulinya di sebuah rumah kosong. Penujatan Ras Polres, Tabes Makassar, meringkus anca pelaku pencabulan seorang siswi 15 tahun di kawasan jalan Panaikang, kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penangkapan berdasarkan hasil penyelidikan petugas usai menerima laporan korban yang mengaku telah dicabuli pelaku sebanyak satu kali pada 12 Juli lalu. Dari tangan pelaku, petugas mencita barang bukti satu unit ponsel yang digunakan untuk berkomunikasi dengan rekan korban. Berdasarkan hasil interogasi, pelaku pun mengakui aksi bejatnya tersebut. Kejadian itu terjadi saat korban sedang bertamu ke rumah salah satu rekannya yang juga kenalan dari pelaku. Pelaku yang mengetahui hal itu lalu menjalankan akal gulusnya dengan mengajak rekannya bersama korban untuk menginap di rumahnya selama satu malam. Keesokan harinya, pelaku merayu korban dan membawanya ke salah satu rumah kosong kemudian mencabulinya. Informasi masyarakat bahwa pelaku saat itu berada di daerah Panaikang, langsung anggota Jatang Respaus-Makasa langsung mengambil pelaku tersebut di daerah itu. Akibat aksi bejatnya itu, pelaku terancang pasal tentang perlindungan perempuan dan anak dengan ancaman hukuman 15 ton menjara. Tindakan keji dilakukan pemuda penjual tambung LPG 3 kg di Serdang Pedagai, Sumatera Utara. Berdali mengantarkan gas untuk orang tua korban. Pelaku mencabuli balita satu setengah tahun hingga alami trauma. Ironisnya pemirsa, pelaku dibebaskan setelah sempat ditahan dengan alasan telah berdamai. Balita satu setengah tahun ini mengalami trauma berat pasca perbuatan keji yang dialaminya. Anak pasangan suami-istri warga Serdang Pedagai, Sumatera Utara ini dicabuli tetangganya yang juga penjual tabung LPG 3 kg. Perbuatan piadak itu dilakukan di rumah korban saat orang tuanya sedang di dapur. Pelaku datang ke rumah korban mengantarkan tabung LPG yang dipesan orang tua bocah malang itu yang kehabisan gas saat sedang memasak. Melihat korban tengah bermain bersama kakak lelakinya, pelaku tidak segera pulang namun justru menggendong korban. Selang beberapa saat korban menangis histeris, membuat ibu dan nenek yang berada di dapur terkejut. Saat sampai di ruang tamu, keduanya melihat tangan pelaku yang masih menggendong korban terdapat percak darah. Begitu juga pada kemaluan korban. Curiga dengan perbuatan pelaku, orang tua korban meminta anaknya segera mendapat penanganan medis. Pelaku juga dilaporkan ke pihak berwajib atas perbuatan piadak yang mencabuli korban. Perempuan ini digendong dia. Setelah itu, mertu aku kan buat kue di dapur. Buat kue di dapur. Nggak berapa lama anakku nangis. Nah, ditengok mertu aku, udah berdarah semua bang. Nah, udah berdarah semua lah. Tangan-tangan kiki pun berdarah bang. Tangan-tangan si pelaku tadi. Ironinya, meski sempat ditahan, pelaku kemudian dibebaskan dengan alasan telah berdamai. Menerima kenyataan itu, ayah korban akan kembali melaporkan kasus tersebut hingga mendapatkan keadilan. Posalnya, selain menderita secara fisik, putri balitanya juga mengalami trauma psikis. Seorang bapak indekos di Makassar, Sulawesi Selatan, ditangkap setelah mencabuli wanita yang menyewaka markosnya. Pelaku menawarkan pengobatan kepada korban agar terhindar dari gangguan nahluk halus. Lari depan lari! Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan seorang pelaku pencabulan di jalan Ancoda, Aengoyo, kecamatan Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku yang mengetahui kedatangan polisi Jatan Ras Porrestabes, Makassar, bersembunyi ke rumah indekos miliknya. Namun pelariannya terindus polisi dan berhasil diamankan di salah satu kamar kos. Penangkapan pelaku setelah adanya laporan salah seorang wanita yang menjadi korban pencabulan dengan modus perdukunan. Korban yang sering mengeluh sakit oleh pelaku ditawari pengobatan alternatif. Pelaku mengaku mampu menyembuhkan korban dari gangguan makhluk halus. Korban yang terpedaya pun menerima tawaran pelaku dan diajak ke salah satu kamar kos untuk diobati. Namun mirisnya pelaku meminta korban membuka pakaian sebagai syarat ritual pembebatan. Saat itulah korban dicabuli. Jadi pelaku adalah bapak kos, kemudian korban adalah anak kos yang ngukas di situ, kemudian berpura-pura bisa mengobati penyakit atau kebuang sial. Jadi dengan modus untuk mengobati, kemudian dipanggil masuk ke dalam kamar, kemudian dilakukan pelecehan dan pencabulan. Kini pelaku mendekam di Polres Tabes, Makassar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Seorang pria beristri tiga di Batubara, Sumatera Utara, Tega mencabuli anak tirinya hingga hamil dan melahirkan. Pelaku ditangkap setelah buron lima bulan. Pelaku pencabulan anak tirinya mencoba melawan saat dibekuk akarat Polres Batubara, Sumatera Utara di sebuah perkebunan di Pekanbaru, Riau. STR 53 tahun sebelumnya menjadi buronan polisi usai mencabuli anak tirinya yang masih remaja hingga berbadan dua. Pelaku yang dilaporkan oleh ibu korban, yang merupakan istri ketiganya, kabur karena tidak mau bertanggungjawab. Pelaku mengaku sudah dua tahun mencabuli korban yang saat itu masih berusia 14 tahun. Pelaku memaksa dan mengancam akan membunuh korban jika menolak melayani nafsu bejatnya. Menurut polisi, pelaku bersembunyi di rumah istri keduanya setelah mengetahui korban hamil dan perbuatan bejatnya diketahui oleh istri ketiganya. Ini anak tirinya yang diistubuhi hingga hamil dan melahirkan sudah ya, melahirkan sudah anaknya laki-laki. Ini dari istri ketiga. Saat ini korban sudah melahirkan bayi yang merupakan darah daging ayah tirinya. Sementara pelaku mendekam di sel tahanan Polres Batubara dan dijerat undang-undang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Perbuatan bejat juga dilakukan seorang ayah di Pesanggera, Jakarta Selatan. Pelaku tega mencabuli putri kandungnya selama lima tahun. Inilah ha seorang ayah yang tega mencabuli putri kandungnya sejak 2017 lalu. Pria asal riau ini ditangkap setelah warga sekitar tempat tinggalnya di Pesanggera, Jakarta Selatan melaporkan pencabulan ini ke polisi. Dari tangan pria 43 tahun ini, polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya pakaian milik korban. Dari hasil pemeriksaan, korban mengaku diancam untuk melayani nafsu bejat sang ayah. Korban kini mendapat pendampingan dan pemulihan kondisi psikologisnya oleh tim terpadu Polres Metro Jakarta Selatan. Pencabulan yang dialami korban bermula saat korban di asu pelaku yang bercerai dengan istrinya Diriau. Korban yang masih berusia sembilan tahun menjadi pelantiasan nafsu ayahnya. Lima tahun berselang saat korban berusia 14 tahun, pelaku mengajak korban tindah ke Jakarta dan tinggal berdua di kawasan Pesanggera. Namun pencabulan ini tidak berakhir dan semakin menjadi-jadi. Korban akhirnya menceritakan apa yang dialami ke sahabatnya. Korban kemudian dibantu untuk melaporkan perbuatan tercel ayahnya tersebut ke polisi. Jauh dari kegiatan sehari-hari, di mana korban juga tidur seranjang dengan ayahnya, korban juga dibandingkan oleh ayahnya, dan kadang-kadang korban diminta oleh memicit oleh ayahnya. Dan inilah yang kemudian menyimpulkan dirahi dari ayah tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Seorang pria mencuri jeruk untuk ongkos pulang kampung. Realita akan segera kembalikan informasi selengkapnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!